Pemprov DKI Jakarta selesai sore meresmikan Kampung Susun Aquarium Jakarta Utara. Peresmian dan peninjuan lokasi dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sekaligus menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada warga Kampung Susun Aquarium. Kampung Susun Aquarium merupakan salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan permukiman warga yang layak huni dan terjamin. Dua dari lima blok bangunan di lahan seluas 10.575 meter persegi ini diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyebut pihaknya telah mengantongi izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak huni. Rencananya sebanyak 107 unit hunian umum tipe 34, 1 unit hunian khusus di Fable, 3 unit kiosus usaha, dan 1 unit untuk galeri budaya yang telah diresmikan dapat diisi dan digunakan mulai besok. Sementara 3 blok sisanya masih dalam proses pembangunan bertahap. Anies berharap pemanfaatan dan pengelolaan kampung yang murni diberdayakan dan dikelola oleh kooperasi warga sekitar dapat membina dan memperkuat keakrapan warga. Hari kemerdekaan ini, kita bukan hanya memperingati dengan upacara seremonial-seremonial, tapi kita menghormati perjuangan para pendiri dengan membuktikan bahwa cita-cita mereka bisa terlaksana di kampung akuarium ini. PR ini memang belum tuntas, masih ada lagi yang harus dikerjakan. Kita berharap nanti semua bisa dituntaskan, tapi seperti kemarin, semua dikerjakan dengan cara yang benar, dengan proses yang baik, sehingga harapannya dari sisi governance aman, dan juga teman-teman nanti semuanya akan bisa kembali tinggal di tempat ini dengan kepastian tinggal yang amat panjang. Terima kasih.